Ya emang bisa tuh kamu bisa beneran ya Ya ampun benerlah dikasih solusi ya ampun luang oke Oke kali ini sudah ada KRS yang bakal berhadapan dengan teman-temannya Negoi Sports yang ternyata keras sakti langsung coba mengicar Bullseye menjadi area target selanjutnya Oke santai dulu ombaknya nggak bisa santai karena deh di sana sudah mulai mendapatkan satu orang D.A. dengan begitu cepat dari seorang ombak gak pakai labadut sedikit terlambat untuk memberikan bantuan sayang sekali Tapi ternyata pertempuran dari tiga lawan tiga ini cukup alot tidak akan berlanjut satu orang masih tersisa di jarak yang cukup jauh Dari satu orang keras sakti ya oke kita beralih ke Staiship Junior yang udah mulai kehilangan dua membernya Nampaknya bakal jadi sedikit sulit tapi kita harus melihat yang tumbang dulu ternyata Staiship Junior tidak bisa bertahan gitu kan Dan kalau kita perhatikan kali ini di sekitar keras sakti bakal ada nih bagus banget sih keras sakti satu orang dilempar ke arah luar biar bisa jadi support juga gitu kan Jadi biarin teman-temannya tiga orang ini mainnya lama gitu kan selama ada satu orang yang di luar itu bakal menjaga posisi mereka tetap aman Tentunya bakal ada info juga yang didapatkan tapi udah mulai join kali ini regroup karena teman-temannya pun nampaknya bakal sedikit sulitan Lawannya ke support boss gak bisa diremein tapi DOT sudah berhasil menemukan satu granat terhadap serang irat disana Satu granat bakal cepat dilakukan karena DOT memang sudah cukup banyak kali ini Tapi kalau kita perhatikan juga di sisi bawah sudah ada teman-teman dari AK Dan double factor bakal cuma dibuka mengitar satu orang terlebih dahulu udah mulai tertumbangkan masih ada teman-teman Bakal tumpang juga diserang akan dan juga irat di tangan seorang Koja dan satu orang lagi disana Koja benar-benar agresif keras sakti diratakan oleh Koja seorang kali ini Ke aura e-sport yang terjadi sendiri ya dari sarang Messi kali ini mendapatkan satu orang terlebih dahulu Coba di end pastinya masuk lagi dua orang udah benar terkenalkan masih ada gruel juga yang bakal cuma dipop up Satu lawan dua berhasilkah? Masih ada gruel yang bakal cuma dipop up terlebih dahulu di jumpshot dulu tapi ternyata Mengamankan Coba didapatkan lagi cukup banyak dari sarang Messi harus tumbang di posisi kesembilan Oke kita beralih dulu ke pertempuran kali ini teman-teman dari e-sport akan berada pandangan BLH Satu tanesan gruel bakal cuma dipop up Masih ada teman-teman juga yang bakal cuma dibuka Kojanya udah benar terenang tetapi gak masalah masih ada tiga orang dari e-sport kali ini yang bakal Terus menerus memerangi dua orang yang terjadi dari BLH Satu jumpshot dari sarang Dutz Coba mengintar satu target Masih belum tergapai juga Dutz menerima demikian cukup banyak Hati-hati udah dalam ini Gluol juga yang bakal cuma dibuat sama sarang Susana Tapi lolip diserja berhasil Berhasil menembangkan sorang Sejarah belakang Ombak kali ini mencari mangsa Dan berhasil Berhasil menembangkan satu orang Mr. Joe Satu lagi Susana Bekalkan coba dicari terlebih dahulu Tapi reviving menjadi prioritas utama Di jumpshot Dan Susana juga harus menghilang BLH Butang main Harus tumbang di posisi kesembilan Granat berhasil menembangkan sarang Hewe disana Masih sampai terlihat ter-revy Eeeek Ternyata Dutz Berhasil Meratakan satu Haika lagi Dengan satu Granat kali ini Dipshot pun akan ternak Dan Onai Menjadi orang terakhir Masih ada Temp Turner Gluol banget itu di pop-up Menahan beberapa damage Tapi gak akan lama Seloseloku harus rata Di tangan Ekoismond Tapi berlanjut Udah ada Ivozimortal yang bertempur jarak Dengan Tyship Junior pun Berhasil diratakan Oleh Ivozimortal 5 poin kill Ter-reviving juga Harus keluar dari zona nyaman Tapi Ivoz ternyata Udah hilangkan satu anggota Yaitu Raja Masnya Udah mulai terkenak down BLH kali ini Sang perata tim-tim di PC2 Aura udah berhasil diratakan oleh mereka Apakah kali ini dari Ivoz Bakal coba diratakan juga oleh teman-teman dari BLH Tapi BLH pun Kedatakan tamu dari PPM Leliat dua orang udah hilang Begitu cepat Jack Mario kali ini Bakal coba Menjadi orang ketiga terlebih dahulu kali ini Masih Coba Untuk mendapatkan satu Hati-hati Minter Coba Bakal coba dibacokin dulu Sama seorang Bujang Wibu Yang cukup low Empat orang berhasil diratakan Tipe Gladius Juga harus serata di posisi sebelah Bujang Wibu Jambal keklar di tangan Coba bersembunyi dulu Bakal coba diras Sama dua orang Ivoz kali ini Sedikit kesulitan pastinya Gak ada glue wall Langsung disabut Putut Turun dulu ke arah bawah Menerima depan cukup banyak Hati-hati dari seorang Bujang Wibu Kali ini bakal coba berputar Memainkan Satu obstacle yang ada Oke Coba dicari glue wall Ya pun gak ada glue wall Masih harus bersembunyi kali ini ya Gak Sayang sekali Nah Dicari gak tuh Aura Kalau jodoh emang gak kemana Bakal ketemu lagi Zack Mario Bakal coba datang Empat lawan dua kali ini terjadi Masuk ke tengah-tengah Langsung coba ditumbangkan Sama seorang Razor kali ini Jujun Coba untuk bertahan Di dalam kesemirian Geranat dari Serapiu Menutup pergerakan dari Ivoz Immortal Tapi Aura Kedetangan tamu kembali Sudah ada Geranat yang bakal coba dilepar Sama seorang Onei Kali ini Sele Soloko Yang bakal menghajar teman-teman Aura Nampaknya Tapi Onei juga udah mulai menerima Dimaik cukup banyak Bakal coba ada setup 3-1 Terlebih dahulu dari masing-masing tim Dimana Adrian Messi Dan juga Piu Masih coba bermain Berhasil Coba ditumbangkan dari seorang Onei Oke Seharusnya Satu Raz Bakal coba dilakukan Lelihat dari seorang Messi Bakal coba datang juga kali ini Menjadi orang terdepan Langsung coba ditumbangkan Dua orang sekaligus Messi masih coba menggocek Datang lagi di seorang Adrian Ternyata Adrian yang harus coba tertumbangkan Tapi lo lihat dari seorang Dav Kali ini masih coba untuk memanfaatkan Satu obstacle Yang ada di depan mukanya Satu lawan tiga Langsung dijepit lagi sama Sari Razor Dav tidak akan bisa keluar kali ini Sele Soloko Harus rata Tersisa seorang Yuda sendirian Yang nampaknya Akan menjadi Sulit gitu Buyung-buyung gue Oke Bela Butoh 9 Sudah ngilangkan satu orang terlebih dahulu Tapi lo lihat dari serang Susana Gue gak bisa joget ragil Nanti besok aja Gue pelajarin dulu ya Satu match besok Dari Zeus Sudah mulai sampai ditumbang Capek engkau lah Engkau capek banget Gila Wah Engkau capek banget sih Aung Govta Ispat harus posisi-posisi 9 Tapi dari Govta Ispat Yang bakal jadi maaf Satu jam Satu kali ini Berhasil merasakan teman-teman Dari Bela Butoh Eka Ispat Masih ada 3 poin Gila coba didapatkan Tapi lo lihat dalam posisi Yang cukup sulit kali ini Bakal coba diperangin terus-menerus Oleh kerasakti Tersisa kojar sendirian Masih coba dilakukan Star Reviving Masih coba dibangunin ombak Berhasil selamat Tapi nampaknya Rumah beton Bakal menjadi Area pertahanan terakhir Masih Coba untuk diajar Ada yang mau naik Dari sarang akan Ternyata bakal Coba ditumbang Ntar lebih dahulu Masih ada gelu Boleh bukan coba dipop-op Bakal seperti dipop terlebih dahulu juga kali ini Jangan pun angkor Tapi kocanya harus hilang Bakal seperti tunggu Eka Ispat Harus pos Di posisi ke 7 Minggu kita libur Jadi cuma ada Senin sampai Kamis So Tanpa perlu berlama-lama Ini dia Yang akan menjadi Juaranya Di hari ini Eka Ispat 76 poin Menjadi juara pertama Untuk DG Basta Terestik ke-51 Disesal oleh PBM Hardcore Juara kedua 52 poin Dan Pendatang baru Baru juga main sekali Napa Tokyo 46 poin Menjadi juara Ketiga Ketiga selamat menikmati